dan yang kedua adalah menggunakan sama dengan tadi output ini untuk aplikasi di laptop Anda bisa ikuti juga yang buka laptop output kemudian pilih yang Windows atau XC seperti ini ini desktop style yang ini adalah emulator style kita menggunakan yang emulator saya saja submit-submit langsung simpan saja ini adalah isp di Windows Anda bisa ikuti seperti ini save silahkan ikuti kemudian akan dicoba nanti setelah selesai ini kan proses nih udah tidak lama ya ini nanti kita sambil proses Hai bagaimana tampilannya kalau di Windows Hai emm this is for alternative for you if you want to present something and then you don't want to use support point so you can use this application salah satunya menggunakan aplikasi ini jadi nanti powerpointnya akan lebih menarik karena Anda menggunakan aplikasi seperti Android tinggal klik-klik gitu ya kalau untuk presentasi juga bisa ini biasanya menggunakan namanya aplikasi di Windows Hai kasih proses juga seperti tadi winter time to finish to complete this process to in to convert into Windows application ya Anda sambil dicoba juga ya Anandita dan lain-lain yang buka laptop oke jadi intinya gitu ya jadi supaya tidak lupa juga ini prosesnya kok lama juga ya ternyata output kemudian ada XC kemudian mau tinggal kasih nama ya sudah kalau yang ini sangat sederhana semua tinggal XC setelah XC kasih nama ya kasih nama proses proses sampai selesai jadi nanti jadi yang di Windows itu sangat sederhana walaupun sederhana ini bisa anda pakai juga gitu untuk presentasi akan saya contohkan disini setelah jadinya mudah-mudahan tidak lama nih converting of finishing disaplikasiannya ini jadi bentuknya nanti seperti ini kalau sudah seperti ini nanti seperti preview cuma seperti powerpoint gitu bedanya disini ada klik-kliknya ada sama semacam kayak Androidnya mana terdipok aplikasi saya mungkin masih buka jadi produknya seperti ini dan bisa dipakai untuk di Windows jadi if you want to share your application maka anda bisa share dua yang pertama untuk Android yang kedua untuk laptop barangkali mereka yang mau bukanya di laptop yes udah udah bisa buka what's wrong with this tepat saya kalau udah buka itu i don't know what's problem biasanya langsung muncul loh ini mungkin sebentar lagi ini dokter nah tapi muncul seperti ini bisa tambah ya is it clear for you bisa dilihat ya 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 ya